Intro Salamangat sahabat ekselen, apa kabar anda hari ini? Bersama senang sekali saya bertemu dengan anda, dengan saya Antonius Arief. Kita bertemu pada acara Good Golden Morning Motivation. Terima kasih. Kita tidak bisa sukses, kita tidak bisa kaya. Kenapa kehidupan kita semua selalu kehidupannya susah? Ibunya hanya mengatakan, Nak, banyak orang di lingkungan kita mengatakan bahwa kekayaan kita itu tergantung dari yang di atas. Memang mungkin betul. Cuma pertanyaannya, janganlah kita selalu menyalahkan Tuhan. Memang kita miskin, tapi jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Karena, kenapa keluarga kita miskin? Keluarga kita miskin itu karena orang tua kamu, bapak kamu, tidak mau berusaha untuk menjadi lebih sukses lagi. Dan akhirnya anak tersebut selalu ingat apa kata-kata mamanya tersebut. Setiap kali dia berjuang, dia selalu mengingat apa yang dikatakan oleh ibunya. Ini bukan karena Tuhan, bukan salah Tuhan. Ini karena kita yang tidak mau berjuang untuk mencapai impian kita. Dan akhirnya anak tersebut berusaha menjadi seorang sales dan kemudian dia menjadi sales sisir. Kemudian anak tersebut terus berjuang dan berjuang dan akhirnya dia berhasil menjadi sukses. Anak tersebut mempunyai tujuh perusahaan, tiga perusahaan kosmetik dan empat perusahaan lainnya. Anak tersebut adalah S.B. Fuller. S.B. Fuller adalah seorang negro Afro-Amerika yang pertama yang menjadi sukses. Dia menjadi sukses, dia menjadi hebat. Dia adalah orang yang terkaya pertama kali. Dari cerita ini mengatakan bahwa selama ini kita tidak pernah mau bertanggung jawab pada hidup kita. Kita selalu menyalahkan orang lain. Kita salah dilahirkan oleh orang tua kita yang salah. Dilahirkan dari suku yang salah, dari mungkin agama yang salah, mungkin juga dari lingkungan yang salah. Sebenarnya tidak ada yang salah dari kehidupan kita semua itu. Semua itu baik-baik saja. Cuma tinggal hanya bagaimana kita memandang kehidupan kita. Nah, balik lagi. Dari cerita ini tersebut, saya mulai melihat apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Ketika pertama kali saya berusaha untuk berjuang hingga mencapai posisi level yang tinggi di perusahaan saya dulu, perusahaan saya bekerja. Saya melihat banyak faktor-faktor yang menghambat saya yang saya tidak bisa menjadi sukses. Sebelumnya saya menyalahkan bos saya. Saya menyalahkan bos saya yang lebih memilih dengan risuku tertentu atau apapun gitu yang terjadi. Tetapi ternyata itu semua adalah pandangan yang salah. Saya melihat bahwa dulu karir saya pertama kali saya menjadi sales hampir sekitar 9 tahun menjadi sales. Tidak pernah naik level. Saya bertanya-tanya sama diri saya, apa yang salah pada kehidupan saya? Apakah karena atasan saya seperti biasa, manusia selalu mencari kambing hitam, betul? Kita selalu mencari kambing hitam, siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi dilihat dari pandangan itu, ternyata itu adalah pandangan saya yang salah. Ketika kita mau menjadi sukses, saya melihat sendiri, banyak orang yang selalu mengeluh dalam kehidupannya. Dia mengatakan, wah bos saya enak, tadi pagi dia baca koran terus-menerus, dia nggak bantuin saya, padahal dia dapat komisi dari saya juga. Atau mungkin kita bilang, mungkin orang di rumah enak banget ya, adik kita atau orang tua kita malas-malasan atau apapun. Tetapi, padahal lagi, hidupan kita, income kita, itu tergantung dari diri kita, bukan dari orang lain. Saya ingat banget mengatakan bahwa dompet kita hari ini, ya dompet artinya isi, hari ini itu tergantung dari apa yang Anda kerjakan hari ini. Apa yang Anda lakukan hari ini. Anda mau punya income seberapa banyak, tergantung dari seberapa besar Anda berjuang. Dan akhirnya, setelah saya menyadari proses itu, saya bilang, memang mungkin bos saya baca koran. Mungkin bos saya, masa bodoh dan sebagainya. Tetapi kan apapun yang dilakukan bos saya, itu tidak terpengaruhi dalam kehidupan saya. Kehidupan saya, income saya tergantung dari diri saya sendiri, bukan dari orang lain. Ini masalah kehidupan kita dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Akhirnya, saya mulai melihat dari sisi pandang yang berbeda. Saya mulai bertanggung jawab kepada ibu saya, saya mulai banyak berdoa, saya banyak melakukan aktivitas. Ingat, mungkin kalau kalimatnya mengatakan, bukan hanya sekedar berdoa saja, tetapi juga harus melakukan sebuah aktivitas, pekerjaan, karena untuk mencapai tujuan kita. Dari proses tersebut, pelan-pelan karir saya naik, 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 dan akhir jadi sales director di salah satu perusahaan. Nah, ini yang menarik buat saya. Dulu ketika saya banyak mengeluh, capek, bangun pagi, nggak enak rasanya, waduh kehidupan kayak, nggak enak banget. Nah, income juga sesuai dengan kondisi itu. Semakin banyak mengeluh, semakin income-nya semakin kecil. Semakin Anda happy dengan kehidupan Anda, Anda bahagia dalam kehidupan Anda, income Anda akan semakin besar. Dan saya melihat kejadian-kejadian itu. Ada satu buah cerita yang menarik, ada seorang anak kecil datang kepada bapaknya. Nah, bapaknya kebetulan dia seorang pendeta, gitu ya, ada seorang pendeta. Pendeta itu dia didatengin anaknya hari Sabtu, pendeta biasanya membawa kotba di hari Minggu. Jadi anaknya datang kepada bapaknya, Papa, papa, ayo main yuk, Pak. Bapaknya bilang, ntar dulu, Papa lagi sibuk. Pahamlah, Papa lagi kerja dulu, Papa harus bikin kotba dulu. Ayo lah, Pak, masuk kerjaan terus, ayo dong, main, main. Bapaknya bilang, aduh, Papa harus kerja dulu bikin kotba. Tolong pahami Papa lah, Papa mengerti ini Papa. Dan anaknya bilang, ayo lah, Pak, kapan lagi main, sambil merengek anaknya. Dan akhirnya bapaknya mengatakan, oke, 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 kita akan main, kita akan main. Tapi tunggu sebentar, kamu ambil koran, ambil koran. Dan anaknya lari ke belakang, dan mengambil koran sambil cepet banget. Papa ini koran, Pak. Dan bapaknya melihat koran tersebut, dia melihat ada gambar peta. Bapaknya ngerjain, dirobek gambar peta tersebut, kemudian sama bapaknya dirobek kecil-kecil. Dirobek kecil-kecil, dan kemudian dikasih ke anaknya. Tolong gambar petanya, tolong ditempel semua ya. Nanti kalau sudah ditempel jadi rapi, nanti kamu baru main sama Papa. Kata anaknya langsung bilang, bener ya, Pak? Kalau petanya sudah saya tempel, kita main, Pak. Dan bapaknya bilang, iya, tenang aja, nanti bapak ajak main, gitu ya. Dan anaknya langsung ngomong, asih, asih, lari-lari ke belakang dan menempel. Bapaknya dengan tenang, lega. Nggak mungkin anak gue cepet bikin tempel peta, katanya ya. Anak kecil nggak ngerti tentang peta. Dan akhirnya pindahkan bapaknya. Bapaknya, ah, santai kerja lagi. Ketika bapak kerja nggak berapa lama, anaknya lari dengan cepet. Pak, 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 udah beres, Pak. Wah, kok cepet banget sudah beres. Iya, ini udah ketempel. Loh, gimana bisa, bisa ketempel. Pak, Pak, gampang, Pak, asal tahu caranya. Asal tahu apa? Caranya. Dan akhirnya, anaknya bilang, Pak, gini, Pak, dibalik gambar peta itu tadi, aku ngerti gambar orang. Jadi, kalau gambar orangnya aku tempel, kan orang aku paham nih, Pak, kalau peta aku nggak paham. Kalau orangnya aku tempel, berarti dibalik gambarnya jadi gambar peta. Bapaknya langsung diem dan bengong. Dia bilang, If the man is right, the world is right. Jika orangnya benar, maka dunianya akan benar dengan sendirinya. Dan bapaknya langsung, ah, ini yang saya cari. Dan dia bikin kotba mengenai itu. Balik lagi, teman-teman. If the man is right, the world is right. Jika orangnya benar, maksudnya benar adalah persepsinya benar, maka dunianya akan benar dengan sendirinya. Jika pikiran kita tidak benar, maka dunianya tidak akan benar. Seperti saya mengalami dulu, saya menganggap kehidupan saya dari keluarga miskin, dari keluarga susah, maka yang terjadi kehidupan saya juga susah. Tetapi sebaliknya, jika pikiran saya, saya menganggap pikiran bahwa ini adalah hal yang bagus, pikiran dulu yang benar deh. Persepsi saya dulu benerin deh. Jangan nyala-nyalain orang deh. Salahkan siapa? Diri sendiri. Apapun yang mau dilakukan, itu kuncinya, teman-teman. Kayak tadi pagi. Tadi pagi kebetulan ada yang chatting sama saya, nanya sama saya. Hal yang simple. Dia tanya sama saya begini, Pak, saya sudah 4 tahun di bisnis yang sama dengan teman saya. Tapi kenapa teman saya dalam waktu 4 tahun, mereka bisa sukses? Sedangkan saya tidak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya, dari orang-orang ya. Kenapa teman kita kok bisa cepat banget larinya, dia udah punya mobil mewah, udah punya rumah mewah, sedangkan kita mungkin masih naik bus gitu ya, atau naik motor. Mungkin kita berpikir apa yang salah sama kehidupan itu gitu. Ya memang mungkin naik motor atau naik bus juga gak salah. Ya mungkin kalau Jakarta macet, mungkin bisa meringankan transportasi dan sebagainya tentunya ya. Tetapi misalkan dari itu dia mengukur tentang kekayaan, balik lagi. Saya cuma hanya mengatakan, coba Anda cek terhadap diri Anda. Sudah pernah melihat gak apa yang dilakukan teman Anda? Coba lihat, apakah Anda sudah gak melakukan apapun yang semua teman Anda lakukan? Kalau teman Anda sudah melakukan dan Anda sudah melakukan, artinya apa? Artinya kalau teman Anda bisa melakukan, berarti Anda bisa melakukan, kalau Anda melihat prosesnya. Nah teman-teman, kita akan stop dulu sejenak ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, kita akan mengupas yang jauh lebih dalam, untuk segmen berikutnya, setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton!